Lo gak boleh shutter kalo gue belum dateng Puter Doain dong Santo Lagi? Oh rambu gini rambu Santukia Hadir Ngapain kita? Ini mau nyobang hidupin Innova putih Innova putih apa? Thailand Innova Thailand? Iya Oh iya udah ada biang keroknya disini Cuplis biang kerok Ini juga Yono biang kerok Mister Tian Pian Oh iya Pian Yang suka ngasih gue tusuk gigi Hahaha Jalan nih Tok Nyala Harus nyala Boanya Apa yang kurang? Ini gak ngisi oli Air udah Air? Gak ngisi juga Eh gak usah pake ini Pake oli apa Tok? Pokok oli yang murah aja Kasih liat dong Gila gitu ya Innova Thailand Olinya bukan PTT Tapi mesran Pencinta lokal Pinta produk Indonesia Pertamina Pertamina Ya ini paling oli cuma buat numpang lewat doang Nyalain terus ganti lagi Iya gak Tok? Iya bener Kita hidupin sehari baru buang Apa speknya ini? Spek kurang lebih sama sama AFM Selan pegat turbo aja Turbonya apa? F55 Pro Iya Punya gue F55 biasa 4 liter 4 liter cuma 180 ribu Ternyambung lagi Aduh anda ya Anda mengagetkan aku Teguh selalu Teguh selalu kamu yang Astagfirullahaladzim Aku terkejut Jadi apa rencananya? Rencana selanjutnya Rencana selanjutnya yang saya ingin dulu Baru bisa turun balap Jadi kapan turun balap paling cepet? Ya paling cepet sebulan lagi Surabaya loh Katanya kata Surabaya Surabaya ikut dulu Surabaya mau ikut ini? Nah perdana Surabaya Cuman Innova doang tapi? Siap Fortuner nya enggak? Fortuner nya nanti Biar gitu dulu Oke Kangen gue Balap sama Innova Thailand Enggak ada Innova Thailand Enggak rame Satu jam bersama cuplis DCTF juga bang? Siapa yang ngajarin? Anda Gitu ya Ternyata Innova Thailand ini Olinya pake DCT juga Seragam sama kita Biar libas semua Biar apa? Dilibas semua Ampun Ampun Injektor nya belum dicolok Gimana mau nyala? Yang penting yakin aja Nah itu emang sengaja ya Jadi biar olinya muter dulu ke turbo Jadi ntar pas nyala Langsung joss Nih udah lagi happy banget lu Dek Nah ini soalnya nih udah lama banget Bias ya Ini gua kapan? Hmm? Ini gua kapan? Ya tanya sama Santo Ada dong Apa wiring kan aman-aman aja kan? Santo kia Hehehe Balik lagi bersama Koko Cuan Kenapa? Mau ngapain kita? Tau lagi pusing ya rame banget Pusing? Rame? Parkiran gak muat? Eh udah mulai tuh Halo Koko Cuan Siap Lagi ngapain kita? Lagi flash sama unlock macan Macan 2000 Duo macan? Macan 2.0 Yang dangdutan yang macan Oh itu trio 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 macan Ini macan doang Lu gak demen trio macan? Gak suka Bukan tipe gua bos Gede Tapi bukan tipe gua Mau gimana? Akan selera? Iya gak apa sih Lu lagi tidur Gue tempelin di muka lu Hah Gue yakin lu gak upload ini Kenapa gitu? Yakin aja Ini Kurang lebih Sajam nih refreshnya nih Soalnya dia harus unlock tuh Tadi Pake gigi 4 keberatan Jadi pake gigi 3 Nah pake gigi 3 Cuma keluarnya Di Di dino-nya Dino mac ini cuma 215 HP Jadi emang dino-nya berat sih Dino-nya berat banget Soalnya dia all wheel kan CC nya cuma 2000 lagi kan Jadi ya udah Jadi kira-kira abis di remap Remapnya stage berapa? Stage 1 Oh jadi gak dimodifikasi apa-apa? Enggak Ini mobil full stock Nanti dealer kita Lunatic performance Bakal custom catback nya dia Jadi catback ya Downpipe nya tetap standar Cuma dari downpipe Ke belakang itu diganti Nah itu Kita akan Kurang lebih Sekitar 50 HP lah Kenaikannya Cuma kita gak tau ya Nanti di dino-max Berapa HP nya Cuma Biasanya sih 50 Claim nya Oke Ya gak nyampe 300 dong Kalau gitu Enggak Cuma seharusnya nyampe 300 Karena standarnya kan Itu udah 254 Oke Ini mesinnya Ini mesinnya kan mesin GTI MK7 Oh Iya Ini mesin GTI MK7 Lu bisa lihat di engine bay nya Mesinnya sama persis Cuma bedanya Kalau GTI MK7 Dia Transverse Ini long e2 dino Iya Iya Porsche sama VW Satu grup Iya VEG kan Jadi kapan Family Man naik VW? Enggak 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 ada Oh Sombong ya Enggak punya duit bos Enggak Keren juga ya Bisa keluar live disitu Gimana kok kok? Lagi ngadem nih mobil 215 HP Setelah di remap Cuma 251 Oke lah Naik 45 HP On wheels loh Stage 1 ya On wheels Sekarang mau main? Sekarang mau ganti ini Jadi X3 Karena ada X3 Nungguin X3 2.0 diesel Oke siap Kuku N47 Wah diesel nih Nah ini diesel Eropa nih Kita lihat naiknya Biasa orang kan main diesel Diesel Jepang Ini diesel Eropa nih Kita lihat Oke siap Kuku Siap Let's go Oke gimana Kuku Cuan Apa ini? Ini X3 diesel Wah demennya Aduh silo banget Silo banget Silo banget Sama aja kok Lu aja yang mabok Masa sih enggak Enggak mabok Udah di run tadi? Udah Itu standart itu Berapa? Sebut? 178 HP Nah kecil ini mah Diesel 2000 Oke Oke lah Torsinya? Torsinya 381 Oh gede Lumayan lah ya Udah remap? Belum Abis ini kita remap Stage berapa? Satu Jadi standart semua? Standart semua Oke Ini tadi udah di coding juga sama bos Ivan Oh ini? Tukang coding? Ini Halo Bimber Kalau mau coding BMW Bimber Coding ID? Yoi betul Instagramnya Bimber Coding ID Ntar dijatumin dimana kok Instagramnya? Di bawah Di bawah Bikin susah gue nih gue ngedit soalnya Besok kita coding seri 5 ya Oke jadi ntar detailnya disitu ya Iya besok ya Oke siap Thank you Koko Thank you Balik lagi ke Koko Cuan Koko Cuan udah Udah mulai Nyeret-nyeret ngomongnya nih Gimana sih? Oh enggak Belum Gimana Koko hasilnya? Hasilnya bagus lah Mirip sama diesel diesel Jepang Oke Berapa genenya? Genenya ini hampir 50 HP DSR Q8 kayak 220 HP Torsinya dari 381 jadi 485 Hampir 100 gen torsinya Ini X3 kan? X3 Bukan X1 Iya Jadi karena X3 jadi all wheel drive Ya lumayan lah Cuma modal remap doang Gak pake downpipe gak pake exhaust Ini Cuan 2 nih Oh ini? Koko Cuan 2 Cuan tipis lah Tipis-tipis Dia yang bawa sini? Dia yang bawa sini Berarti lu dapet persenan dari dia? Bikit lah Banyak handial Gue gak dapet Koko Hai Koko kita lihat mesinnya dong Diesel Jerman kayak apa? Ini N47 namanya Oh kode mesin N47 N47 Turbo nya kecil tapi? Turbo nya kecil Cuman Ini Oh Turbo Standart nya bus nya berapa? Lupa lock tadi Lupa ngelock? Lupa ngelock? Setelah di remap? 2 bar Aman tuh? Aman lah bro Innova lo aja berapa bar? Innova lo aja berapa bar? Innova gue beda lah Kan udah ganti turbo Ini Jerman bro Oke siap Makanya power nya naiknya gede ya? Power nya lumayan 2 bar Ini kalau yang kemarin Dari pengalaman kita juga Yang kita pernah refresh yang 2.5 B Ini kan 2.0 kan? Adanya 2.5 Itu boost nya sekitar 2,3 sampai 2,4 bar Jadi lebih kecil Berapa power nya jadi? Yang itu hampir 300 Wah gila Mantap Yang punya Itu apa namanya? X5 yang 2.5 D Oke Ini lucu ya Katalic nya gede banget itu Itu namanya Diesel Particulate Filter DPF DPF Ini kalau kita remap Keuntungannya remap Kita bisa hilangin ini nih DPF kita bisa cabut Tanpa keluarin check engine atau faulty Gunanya apa itu DPF? Ini catalytic converter Biar solarnya Ramah lingkungan Oh gitu Iya makanya ini kalau misalnya Next step nih ya Kita bisa cabut DPF nya Power naik lagi Oke siap Ini juga ngaruh ke suara ya DPF biasanya? Ada Ada ngaruh ke suara Tapi kalau di diesel nggak banyak Wih Udah nyala Udah nyala nih Mobil udah nyala nih Udah nyala dong Siapa turut ke Surabaya Happy dong San Tokyo Sudah nggak ada alasan lagi buat nggak bongkar mobil gua Masih ada satu bos Innova Thailand udah nyala Jadwal berikutnya mau naikin Fortuner Thailand Jadi Pak Minwan sementara Mobilnya Beltitro Rambo juga sementara Dipending dulu Buat Ah Bulan depan 2 bulan berikutnya Apa-apa Rambo 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 Lagi mabok dia di club Wih Gila Dia anak gaul banget ya Dia ngebir mulu soalnya Kayak lu dong mirip Agak Gila Masa sih Kita anak Kita anak olorraga bos Anak gelas Keren dong Lagi bareng Kok nggak jadi Gila Ini dia tampak dalam Innova Thailand Jok Recaro Setir udah ada pedal shiftnya YRS Gearbox juga udah spesial Belakang kosong Sekarang udah nyala lagi dia Ini yang tukang ngurusinnya Namanya Cuplis Siapa yang mau satu jam bersama Cuplis Rambo mana Rambo Emang lu kenal sama Rambo? Rambo Rambo mana Rambo? Hahaha Mau lu libas? Lu libas pake oli mesran? Lawannya oli mesran aja Eh cukup lah Eh cukup lah Badan Rambo mah Hahaha Hahaha